Shalom Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metri kedua. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita telah membahas metri yang pertama yang berkaitan dengan kuda putih. Dan sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan kuda yang kedua. Metri kedua tercatat di kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka metri yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Penjelasan selanjutnya mengenai metri kedua terdapat di kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Di Wahyu 11 ayat 1 dikatakan bangunlah dan ukurlah baik suci Allah. Artinya baik suci Allah di Yerusalem akan dibangun. Dan mereka akan beribadah di baik suci yang baru tersebut. Di ayat 2 dikatakan tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar. Baik suci yang di sebelah luar dikecualikan. Dikatakan jangan engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu sekalian di metrei kedua ini atau di kuda merah padam ini. Akan terjadi pembangunan baik suci Allah. Di mana bangsa Israel akan mendapatkan kembali kesempatan untuk beribadah di baik suci tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian pembangunan baik suci tidak termasuk pelataran. Sebagaimana dijelaskan di Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar. Mengapa dikecualikan? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya pelataran baik suci ini telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu sekalian di mana letak baik suci Allah telah menjadi perdebatan yang cukup lama di antara para ahli. Dan mereka akhirnya sepakat bahwa lokasi tersebut berada di tempat di mana telah ada bangunan kubah asakrah atau kubah batu. Jadi ini adalah lokasinya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti kita lihat di lokasi tersebut telah berdiri kubah batu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian ayat tadi menjelaskan ketika baik suci dibangun pelataran daripada baik suci tersebut tidak termasuk yang akan dibangun. Jadi jika kita lihat replika daripada baik suci ini adalah pelataran. Ini adalah ruang suci dan ini adalah ruang maha suci. Jadi dijelaskan bahwa pelataran termasuk bagian yang tidak akan dibangun. Kenapa? Karena telah diberikan kepada yang lain. Sehingga jika baik suci dibangun, sangat mungkin bahwa yang akan dibangun hanyalah ruang suci dan ruang maha suci. Pelataran tidak akan dibangun karena telah ada bangunan berupa kubah batu. Sebelumnya juga dikatakan bahwa bangsa Israel bukan hanya akan membangun baik suci. Bahkan mereka juga akan beribadah di dalam baik suci tersebut. Bapak Ibu sekalian persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pembangunan baik suci telah dilakukan. Baik berupa baju imam, kemudian juga yang berkaitan dengan pewarna ungu yang akan dipakai oleh baju imam. Kita tahu bahwa baju imam ini berwarna menggunakan kain ungu dan cukup lama bangsa Israel mencoba mempelajari bagaimana cara memberi warna kepada kain ungu tersebut. Dan kemudian mereka menemukan ada satu siput yang khusus di mana siput inilah yang akan menjadi bahan pewarna bagi baju imam. Demikian juga Bapak Ibu sekalian replika baik suci ala yang lebih besar juga telah dibuat. Sehingga karenanya pembangunan baik suci ini diperkirakan akan terbangun dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi baik suci ini merupakan bangunan yang terbuat dari tumpukan-tumpukan batu. Beberapa meyakini bahwa baik suci tersebut telah dibangun di lokasi yang lain. Sehingga ketika mereka bisa membangun di lokasi di sebelah kubah batu, maka pembangunan baik suci akan selesai dalam waktu singkat. Peralatan-peralatan lain yang berkaitan dengan baik suci juga telah selesai dibuat. Demikian juga lembu betina merah telah ada. Bahwa pada tanggal 28 Agustus tahun 2018 telah lahir seekor lembu betina yang sempurna. Mengapa kata sempurna ini penting? Karena lembu merah ini seluruh bulu-bulunya harus merah. Tidak boleh ada warna lain. Tidak boleh ada warna putih sedikit pun atau warna hitam sedikit pun. Dimana sebelum-sebelumnya telah lahir beberapa anak lembu namun tidak sempurna. Dan pada tanggal tersebut dikatakan telah lahir seekor anak lembu dengan kulit yang sempurna. Seluruhnya berwarna merah. Mengapa Bapak Ibu sekalian lembu merah ini begitu penting? Karena di bilangan 19 ayat 1 dan 10. Saya ambil beberapa ayat yang penting. Dikatakan inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelak. Yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu. Dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa para imam khususnya sebelum masuk ke baik suci Allah. Mereka harus mentahirkan diri. Dan untuk pentahiran ini, abu daripada lembu merah ini sangat diperlukan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel menunggu sangat lama untuk bisa mendapatkan lembu merah yang sempurna tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di metrei kedua dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi akan hilang. Mengapa? Karena pembangunan baik suci akan ditentang sangat kuat oleh umat lain. Di wahyun nama keempat dikatakan, Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa pada saat itu, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ketika baik suci ini dibangun, Akan terjadi penentangan yang luar biasa dari umat yang lain. Dimana penentangan ini bukan hanya terjadi di Yerusalem, Bukan hanya terjadi di mana bangsa Israel akan berperang dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya, Namun juga akhirnya meluas sehingga terjadi pertikaian. Antara umat Kristen, Katolik, dan Yahudi dengan umat-umat lain di seluruh dunia. Bahkan dikatakan bahwa bukan hanya bertikai, Mereka akan saling membunuh. Di Wahyu 6 ayat 4 dikatakan bahwa kepada penunggang kuda ini akan dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dimana kami menafsirkan bahwa pedang yang besar itu adalah guletin. Artinya pada saat itu, Penentang-penentang daripada penunggang kuda ini akan dibunuh dengan menggunakan guletin. Demikian Bapak Ibu sekalian, Kiranya apa yang disampaikan dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.